Nah, menurut sahabat ofisial, kekecewaan Ustadz Helix Yau ini terhadap serangan Iran itu di mana? Silahkan kalian jawab atau kalian kemukakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial. Semoga kalian selalu sehat dalam hidupan Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik itu ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi yang bermanfaat bagi dunia hingga ke akhirat nanti. Amin, amin, amin. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang Ustadz Helix Yau yang ternyata beliau tidak menyukai adanya invasi dari pihak Iran ke Israel? Nah, apa saja yang menjadi alasan dan melatarberakangi ketidaksukaannya terhadap invasi Iran ke Israel? Mari kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga poin yang akan kita coba sampaikan di sini tentang perkembangan terbaru serangan dari Iran ke Israel. Yang pertama teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman tahu, kita sudah banyak sekali menyampaikan dalam video-video sebelumnya bahwasannya kalau seandainya kita berbicara tentang kejahatan-kejahatan ataupun kriminalisasi atau tindakan kriminal yang memang terjadi tanpa itu ada konsekuensi, tanpa itu ada sebuah hukuman yang sepadan, maka pasti kita akan melihat kejadian itu memicu. Banyak kejadian-kejadian yang lain yang juga tidak kalah mengerikannya. Karena gini misalnya, Saya pernah menyampaikan pada beberapa podcast, kalau seandainya kita bicara tentang Israel yang semena-mena, dia mengambil tanah orang, dia menjajah, lalu kemudian membunuhi, membantai, melakukan etnik cleansing, dan kejahatan-kejahatan perang yang memang tidak pernah sebaik ini terdokumentasi di dalam sejarah. Tapi ini sudah terjadi dan ini go unpunished. Ini adalah sesuatu yang tidak ada konsekuensi atau tidak ada hukuman yang berarti. Bahkan kita lihat PBB ataupun negara-negara yang mereka selama ini berbicara tentang perdamaian, berbicara tentang segala macam yang ideal, ternyata mereka diam. Dan ternyata mereka tidak sama sekali melakukan apapun ketika terjadi kejahatan perang yang mungkin terbesar yang pernah terdokumentasi. Maka yang muncul di dunia, saya sampaikan pada saat itu adalah orang-orang akan berpikir, oh jadi boleh ya untuk melakukan kayak gitu. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu, kita berbuat salah, lalu kita bisa get away, kita bisa lewat, kita bisa untuk pergi tanpa kita mendapatkan sebuah hukuman. Nah ini adalah sesuatu yang muncul yang menjadi sebuah persepsi orang ketika melihat Israel dan seluruh kejahatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa jijik dan muak orang. Melihat satu negeri yang ini seolah-olah dia bisa berbuat semaunya, bisa berbuat sesukanya, dan tidak ada satupun yang seolah-olah menghalangi. Jadi kayak Jumawa. Maka kalau kita melihat apa yang terjadi pada serangan daripada Iran kepada Israel ini, yaitu menunjukkan bahwa kalau kamu bisa, kenapa? Kami tidak seolah-olah seperti itu. Dan itu harusnya yang dilakukan oleh seluruh dunia. Jadi bagaimana pandangan saya ketika saya melihat serangan ini, yaitu adalah sesuatu yang normal. Sahabat official, kami akan komentari sedikit ya tentang judul yang dibuat oleh Ustadz Felix Yow, bahwa beliau kecewa terhadap serangan Iran ke Israel. Rasa kecewanya itu di mana ya, sahabat official? Mungkin sahabat official bisa menjelaskan dengan mengikuti semua perkataan dari Ustadz Felix ini. Karena beliau sendiri sudah memutuskan dan mengambil jawaban bahwasannya, serangan Iran kepada Israel itu sesuai yang normal, artinya tidak ada kekecewaan yang beliau ungkapkan dalam serangan ini. Nah, mungkin di akhir video nanti sahabat official bisa menangkap dan mengambil kesimpulan tersendiri ya, tentang penyebab dan maksud kekecewaan Ustadz Felix Yow pada serangan Iran kali ini. Kira-kira apa ya penyebabnya? Sesuatu yang biasa. Kenapa sesuatu yang biasa? Ya justru yang menjadi nggak normal adalah ketika kita melihat tetangga kita, atau kita melihat saudara kita, itu dibunuhi di depan mata kita, atau dipukulin di depan mata kita, dihabisi di depan mata kita, dan kita diam-diam aja. Maka itu kita bisa dipertanyakan kewarasan kita itu ada di mana. Maka yang dilakukan oleh Iran ya menjadi sesuatu yang masuk akal daripada pandangan mereka. bahwasannya ya ketika mereka diserang kerutaannya di Surya, lantas kemudian mereka melakukan sebuah pembalasan, dan seolah-olah tidak mengindahkan sebuah, atau bukan tidak mengindahkan ya, tapi seolah-olah menunjukkan pada dunia bahwa, ya kalau sani Israel bisa berbuat seperti itu, kenapa yang lain tidak gitu maksudnya. Kalau PBB bisa diam aja, kalau misalnya tidak ada satupun instrumen dunia, ataupun hukum dunia yang bisa untuk menghentikan Israel, ya kenapa kami nggak bisa? Seolah-olah menantang seperti itu. Itu adalah yang pertama. Jadi ini baru dikatakan dalam tanda kutip perang. Kenapa? Karena tentara melawan tentara. Kan gitu ya? Rudal dibalas dengan rudal. Yang itu semua dikerahkan oleh tentara. Nah ini baru namanya perang. Dan kita nggak berurusan. Kita nggak sama sekali ikut campur soalan motif-motif apapun yang terjadi. Tapi kita cuma ingin mengatakan, bahwasannya kalau sani dari tanggal 7 Oktober, itu dikatakan perang antara Hamas dan Israel, atau perang di antara Israel dan Palestina, itu adalah sesuatu yang salah. Karena tidak equal, tidak antara tentara kepada tentara. Dan ini adalah tentara kepada tentara. Itu poin yang pertama. Jadi artinya poin yang pertama yang ditunjukkan ini adalah pada faktanya, kalau terjadi sebuah pembalasan, kalau terjadi sebuah penyerangan juga, rudal-rudal yang ditembakkan, atau peluru-peluru balistik yang ditembakkan kepada wilayahnya penjajah Israel, atau penjajah yang sekarang menuduki tanahnya orang-orang Palestina, ya itu adalah sesuatu yang normal. Karena ya seperti itulah Israel juga melakukan selama tidak hanya 1-2 hari atau beberapa jam, tapi selama bertahun-tahun, atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan sampai sekarang belum ada keadilan yang diberikan oleh penduduk, tidak ada keadilan yang diberikan oleh instrumen-instrumen, seperti PBB, ataupun negara-negara yang selama ini menjunjung tinggi perdamaian, lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada banyak yang nanya saya, lalu gimana, kok Iran yang membantu? Kenapa enggak negeri-negeri muslim yang lain? Itu juga termasuk pertanyaan saya. Kenapa Iran yang bantu dan bukan muslim yang lain? Karena kita tahu bahwa ada problematika antara sunni dan syiah. Dan itu mudah-mudahan kita bisa cover dalam video-video kita yang lain. Dan kita juga sudah tahu bahwa Iran ini adalah sebuah negeri yang mengambil aliran syiah di dalam negerinya. Jadi ini tidak bisa diterima oleh beberapa orang-orang muslim. Tapi gini, teman-teman sekalian. Pertama-tama kita harus tahu dulu, bahwasannya Hamas itu pernah juga dituduh. Bahwasannya mereka adalah perpanjangan tangan daripada Iran. Atau mereka adalah dimanfaatkan oleh syiah, bekerjasama dengan syiah. Sehingga seolah-olah kita tidak boleh membantu saudara-saudara kita yang ada di Hamas. Jawaban itu sudah disampaikan oleh Hamas itu sendiri. Bahwasannya mereka sudah senantiasa, bahkan sampai sekarang, mengetuk pintu-pintu negeri-negeri yang seharusnya menjadi sahabat mereka lebih menjadi sahabat mereka atau lebih dekat dengan mereka ketimbang dengan Iran yang syiah. Mereka sudah mengetuk pintu Arab Saudi. Mereka sudah mengetuk pintu Suriah. Mereka sudah mengetuk pintu Turki. Mereka sudah mengetuk pintu Mesir. Dan segala macam yang berbatasan ataupun yang dekat dengan mereka yang tentu saja secara pemikiran Islam itu lebih dekat dengan mereka karena mereka adalah Sunni. Tapi ternyata tidak dibuka. Dan ketika mereka dalam keadaan ditinggalkan seperti itu, malah justru yang tidak mereka minta sama sekali yaitu dari Iran justru menawarkan sebuah bantuan. Nah ini sudah dijawab. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah kok Iran, yaudah. Terus mau kenapa, mau gimana lagi. Ini kan soalnya masalah Palestina bukan hanya masalah agama. Bukan hanya masalah Sunni. Bukan hanya masalah madhab di dalam Islam. Bukan hanya masalah kelompok-kelompok di dalam Islam. Ini adalah masalah bukan hanya agama tapi sudah lintas agama. Sudah menjadi masalah kemanusiaan. Maka kita lihat bahwasannya ketika tanggal 7 Oktober itu terjadi dan pembantaian terjadi sampai dengan sekarang sampai dengan hampir, bukan hampir, sudah 6 bulan dan kita nggak tahu kapan akan berakhir. Maka banyak sekali orang-orang menunjukkan sebuah dukungan-dukungan terhadap Palestina dan itu meluas dari mana saja. Ada dari grup LGBT misalnya. Ada dari grup orang-orang yang bukan Muslim. Ada dari grup orang-orang yang apa ya, yang selama ini justru menjadi penentang-penentang Islam. Di Indonesia saja ini beragam orang-orang yang membela Palestina bukan hanya aktivis-aktivis Muslim tapi juga lintas agama. Karena memang ini sudah menjadi masalah internasional. Bahkan kita lihat di luar negeri bahkan sampai ada tentara yang membakar dirinya tentara Amerika membakar dirinya untuk membela Baitul Maqdis atau membela Palestina. Dan kita nggak bisa kontrol itu. Dan kita nggak bisa bilang bahwasannya kita menyetujui orang-orang itu hanya karena mereka membela Palestina. Tidak. Kita tetap tidak menyetujui LGBT. Kita tetap tidak menyetujui misalnya orang-orang yang mereka selama ini memusuhi Islam. Kita tetap tidak setuju. Tapi dalam perkara ini dalam perkara mereka membela Palestina itu adalah hak mereka. Termasuk ketika Iran misalnya menyerang Israel walaupun alasan dia adalah ingin membela dirinya ingin membalas serangan yang ada pada kedutaan besar mereka. itu tidak menjadikan kita untuk melarang mereka untuk melawan hal itu. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena ini sudah jauh daripada hanya sekedar permasalahan agama. Bagi orang Muslim iya bahwa ini adalah permasalahan agama dan harus disikapi dalam sudut pandang agama. Tapi kita tidak bisa memaksa orang-orang yang lain yang bukan beragama Islam untuk bersikap seperti kita bersikap atas dasar akidah. Kita tidak bisa. Maka kita serahkan aja semuanya. Dan teman-teman sekalian kita juga tahu kalau membahas tentang Iran ini saya tidak tahu ya apakah ini adalah sesuatu yang menjadi apa ya motifnya itu benar-benar motif agama atau motif yang lain tapi yang jelas kita bisa menyampaikan faktanya. Karena kalau saya menyampaikan hanya opini saya pikir tidak fair. Maka faktanya adalah ternyata penyerangan Iran ini tidak ditujukan memang serangan long term. Karena sekarang juga sudah disampaikan bahwa serangan itu sudah berakhir. Kita tidak tahu apakah nanti akan terjadi lagi eskalasi. Tapi dari yang disampaikan sendiri oleh petinggi-petinggi Iran mereka menyatakan bahwa ini tidak akan menjadi eskalasi kawasan atau region gitu kan ya. Karena yang dikhawatirkan itu kan adalah eskalasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Sehingga terjadi sebuah apa ya peningkatan partisipan perang yang khawatirnya nanti akan jadi perang dunia ketiga. Kan itu yang dikhawatirkan. Karena kalau Iran nanti tetap menyerang Israel Israel pasti nanti akan bawa Amerika Amerika nanti pasti akan melibatkan nanti Rusia gitu kan ya. Lalu kemudian lebih banyak lagi dan akhirnya ya terjadi seperti itu. Tapi ya Iran sendiri tidak mengatakan begitu. Bahkan sumber-sumber yang kita juga sudah bisa baca di situs-situs berita itu menyatakan bahwasannya Iran itu sudah berkoordinasi dengan Amerika. Sudah berkoordinasi dengan negeri-negeri yang lain. Bahkan sudah mengumumkan bahwa mereka akan melaksanakan serangan untuk Israel dalam waktu dua jam ke depan sorry 48 jam ke depan sebelum ini terjadikan gitu kan. Artinya ya kita katakan bahwasannya ya tentu saja Iran punya kepentingan sendiri dan Iran bukan negeri yang selama ini kita lihat mereka itu dalam membela Palestina itu vokal. Bahkan adalah serangan yang pertama kan yang dilakukan kepada Israel dan kita nggak tahu apa yang di belakangnya tapi fakta-faktanya adalah yang sudah saya sampaikan. Artinya saya cuma pengen mengatakan bahwa kita jangan terlalu banyak berharap sih sebenarnya sama Iran juga. Kenapa? Karena ya selama ini yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Suriah ketika mereka membantu grupnya Basar Asad gitu kan ya ataupun dalam bidang-bidang yang lain itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa dikatakan sesuatu track record yang baik. Artinya kita tetap pada satu pandangan bahwasannya masalah Baitul Maqdis selama ini tetap ditanggung dan dipikul oleh orang-orang Baitul Maqdis itu sendiri. Itu adalah yang kedua bahwasannya kita sudah membahas bahwasannya apa yang terjadi di Israel sekarang serangan-serangan oleh Iran itu yaitu sudah terkoordinasi dan sudah dalam tanda kutip dijaga agar tidak menjadi sebuah konflik melebar kepada konflik region atau konflik kawasan. Itu yang kedua. Yang ketiga idealnya kayak apa? Idealnya begini teman-teman sekalian. Idealnya adalah kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di Baitul Maqdis apa yang terjadi di Palestina semua daripada kita sudah pasti sampai pada satu kesadaran bersama bahwasannya PBB tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Karena tetap saja PBB ada Amerika yang Amerika itu pasti tetap akan mendukung anaknya yaitu adalah Israel. Dan kita tahu bahwasannya dalam sejarah Amerika lah yang bertanggung jawab termasuk yang paling besar untuk melahirkan yang namanya negara Israel. Ini adalah sesuatu yang gak mungkin terjadi kalau kita berharap pada PBB atau berharap pada negeri-negeri yang lain. Justru itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa negeri-negeri yang di sekitar Palestina itu tidak membantu. Bahkan itu bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Karena kanan yang kita bisa tahu dari sejarah ini sudah berlangsung dari 1920-an bahkan dari 1923 ketika runtuhnya khilafah tidak ada lagi yang kemudian melindungi saudara-saudara kita dan wilayah Baytul Maqdis atau Palestina terbentul kemudian negara-negara kecil-kecil itu lalu kemudian mereka tidak bisa melindungi Baytul Maqdis mereka tidak bisa melindungi Qiblat pertama daripada umat muslim. Maka semua orang yang mengamati dan mengikuti peristiwa yang terjadi di Palestina Baytul Maqdis di Gaza sekarang ini sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali daripada umat Islam itu sendiri. Karena secara logik secara normatif secara historis kaum muslimin itu tidak perlu dibantu oleh yang lain dan tidak bisa dibantu oleh yang lain dan tidak mungkin dibantu oleh yang lain. Maka kaum muslim harus menyelesaikan permasalahan sendiri dan mereka yang membaca sejarah mereka yang mengetahui tentang dalil mereka yang membaca logika maka mereka tahu bahwa solusinya cuma satu yaitu adalah persatuan umat muslim di seluruh dunia. Ketika mereka masih menganggap bahwa permasalahan Palestina ini hanya permasalahan permasalahan pribadi bukan permasalahan mereka maka sampai disitulah kemudian solusi itu tidak pernah terjadi. Tapi begitu kaum muslimin merasa bahwasannya urusan Baitul Maqdis adalah urusan bersama adalah bagian daripada syariat agama mereka maka disitulah ketakutan Israel dan bala tentaranya itu menjadi nyata. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak lagi dibatasin oleh sekat-sekat. Bayangin aja kalau andaikan satu aja Iran nih nyerang udah kalang kabut tuh Israel. Bayangin kalau sana semua orang itu menyadari hal yang sama. Jadi teman-teman sekalian coba ya coba-coba pikirin sebentar bagaimana logika saya ini. Saya kemarin barusan umroh dan ketika di depan Ka'abah ketika lagi tawaf terus terang saya nangis. Kenapa saya nangis? Sebanyak ini manusia mereka diatur oleh Allah tawaf di tempat yang sama tawaf dengan gerakan yang sama mereka melafazkan hal-hal yang sama tidak berani satu pun yang melanggar misalnya ada orang yang berlawanan arah tawaf tuh gak ada tuh atau mereka tidak ada yang berani melanggar aturan Allah tapi saya bilang Ya Allah kalau Nabi Muhammad melihat kita gimana ceritanya coba gimana Nabi Muhammad melihat kita lalu kemudian kita lebih lebih apa ya lebih memperhatikan perkara-perkara seperti umroh tadi yang itu adalah sunnah tapi kita membiarkan saudara-saudara kita mati di Palestina coba gimana dan saya bayangin gini andaikan ratusan ribu orang atau bahkan jutaan orang yang sedang umroh besok haji itu semua berada dalam satu kesadaran coba bayangin bayangin dulu deh walaupun belum terjadi bayangin dulu semua orang-orang ratusan ribu ini mereka berada dalam satu kesadaran bahwasannya mereka adalah umat yang satu dan mereka bisa difasilitasi untuk berbuat sesuatu untuk membantu membebaskan saudara-saudara mereka di Palestina kirakan apa yang terjadi bayangin aja dulu apa yang terjadi kalau kaum muslimin semua berada dalam kesadaran itu sekarang mungkin kesadaran itu sudah mulai muncul kesadaran itu sudah mulai ada di sosial media tapi kebanyakan masih ketahan masih berpikir terus gimana lagi terus gimana lagi ya benar karena kalau mereka pergi juga akhirnya konyol kalau mereka tidak difasilitasi akhirnya susah gimana kemudian kalau seandainya kesadaran ini tidak hanya ada pada orang-orang muslim yang kayak kita aja tapi kesadaran ini muncul dari pemimpin-pemimpin muslim bahwasannya mereka adalah satu dan problematika Baitul Maqdis ini adalah problem yang satu untuk mereka coba bayangin bayangin aja dulu coba saya pikir gak seminggu tuh kelar tuh serius deh gak seminggu tuh kelar kenapa? karena secara jumlah kita gak habis-habis dan kita dengan suka rela untuk kemudian banyak orang-orang muslim dengan suka rela untuk mereka ya mencapai derajat yang Allah janjikan pada mereka kalau seandainya kesadaran itu ada nah kesadaran itu yang benar-benar dijaga oleh orang-orang yang gak suka dengan Islam agar jangan sampai muncul agar jangan sampai ada kesadaran itu yang dijaga agar tetap harus hilang Indonesia urusan Indonesia Mesir urusan Mesir Turki awas dulu ikut-ikut Saudi Arabia udahlah sibuklah dengan urusannya sendiri kau muslimin manapun dengan haroka-haroka manapun aktivis-aktivis manapun udah urusin aja urusan-urusan kalian masalah kalian tuh bukan Palestina masalah kalian tuh adalah akidah masalah kalian tuh adalah pendidikan masalah kalian tuh adalah banyak orang yang masih khurafat tahayul bid'ah dan seterusnya masalah kalian tuh adalah kalian tuh belum kaya masalah kalian tuh adalah ekonomi nah ini dijaga terus nih agar tidak menjadikan masalah Palestina ini sebagai masalah utama karena di dalam Islam ini justru ajaran yang paling dalam tanda kutip mengerikan bagi orang-orang yang jahat bagi orang-orang yang jahat itu yang paling mengerikan adalah ketika kita dapat kesadaran bahwa kita tuh umat yang satu bahwa kita tuh umat yang sama termasuk bagi Israel itu yang paling mengerikan artinya apa artinya idealnya adalah kaum muslimin bersatu dan bergerak bareng-bareng pertanyaannya gimana caranya agar umat muslim bersatu dan bergerak bareng-bareng nah itu PR kita tuh itu yang harus teman-teman cari dan ketika teman-teman bisa menemukan PR tadi gimana caranya agar kita bisa bersatu dan melakukan usaha-usaha yang terbaik untuk menyatukan kaum muslimin dan untuk memantapkan pemikiran-pemikiran kaum muslimin untuk membersihkan pemikiran-pemikiran kaum muslimin daripada candu-candu dan toksik-toksik tadi itu yang membuat kita gak bersatu yang membuat kita saling kemudian berpecah belah nah itu adalah kontribusi terbaik dan kontribusi paling nyata dalam pembebasan Baitul Maqdis karena kita tahu ini masalah satu-satunya maka idealnya bukan Iran yang nyerang memang idealnya adalah semua kaum muslimin bersatu dan kita yang serang ke sana jadi terus serang kesimpulannya apa? kesimpulannya saya kecewa dan saya sedih ketika melihat serangan Iran ke Israel karena bukan kita semua yang maju harusnya ditambah Saudi ditambah Irak ditambah Suria ditambah Mesir ditambah Turki ditambah Indonesia ditambah negeri-negeri muslim di Afrika Malaysia lalu kemudian mana lagi? ya semua negeri-negeri kaum muslim nah itu harusnya itu kalau itu baru kita seneng tuh artinya itulah idealnya pertanyaannya gimana caranya agar Iran gak sendirian nyerang tuh nah itu pikirin tuh harusnya kita merasa malu karena teman-teman sekalian saya tuh sering bayangin juga video ini saya buat di Madinah dan saya bayangin bagaimana saya coba untuk what if ya membayangkan gimana kalau Rasul hidup pada zaman sekarang dan dia melihat kita kayak gini kalau kemudian Rasul mungkin bertanya sama kita kenapa gak ada yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan Palestina kenapa bumi Bayitul Maqdis tempat Rasulullah itu dijadikan sebagai apa imam daripada para nabi dan Rasul tempat Rasul itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha tempat Rasul itu berusaha membebaskannya dari awal sampai wafatnya beliau kenapa itu tidak dibebaskan oleh kaum muslimin kenapa tidak ditolong kaum muslimin disana kita mungkin ngomong gini ya Rasulullah kita pengen nolong tapi kita cuma Indonesia ya Rasul ya Rasul kita pengen nolong tapi kita cuma Mesir ya Rasul kita pengen nolong tapi kita cuma Turki ya Rasulullah kita tuh terbatas karena kita tuh Turki kita gak bisa apa-apa terus Rasul bilang susah-susah Rasul nyatuin Aus dan Khosroj susah-susah Rasul mungkin ya Rasul bilang susah-susah Rasul bikin konsep tentang kesatuan kaum muslimin tapi sekarang kita gak ngeliat itu semua maka teman-teman sekalian hal yang paling konkret kita lakukan hal yang paling masuk akal kita lakukan pada saat ini hal yang paling penting yang kita lakukan pada saat ini adalah membuang semua racun yang membuat kita tuh merasa bahwa kita itu muslim beda dengan orang muslim yang lain bahwasannya kita tuh muslim yang gak sama dengan muslim yang lain bahwasannya kita itu terpisah dengan mereka itu toxic yang paling harus dihancurin dulu tuh kalau itu udah jadi baru ada kesadaran bersatu dan kemudian toxic yang lain adalah yang akan dibuang bahwasannya kita tuh lemah bahwasannya kita tuh gak bisa apa-apa enggak kita itu kuat dan kita gak perlu apa-apa sering saya bilang bahwasannya umat muslim itu itu kayak singa dan orang-orang Israel itu kayak babi sama monyet kenapa? karena memang mereka itu ya bangsa yang begitu sifatnya dan kita itu kayak singa tuh mereka tuh kayak babi dan monyet yang menghalangi apa? yang menghalangi cuma ada jeruji besi aja maka kita gak usah ngajarin singa untuk makan babi dan monyet gak usah diajarin yang perlu kita lakukan hanya membuka jerujinya tadi aja membuka penjaranya tadi aja dan penjaranya bukan fisik penjaranya disini artinya kalau udah dibuka udah gak usah diajarin gak usah gak usah dibilang emang kita kuat emang kita bisa enggak gak usah diajarin sehingga gak usah diajarin caranya memangsa babi sama monyet itu sudah otomatis akan terjadi kalau seandainya kita mau untuk membuka pemikiran kita jadi artinya teman-teman sekalian kita balik lagi kita coba summarize pointnya yang pertama teman-teman sekalian ketidakadilan itu hanya akan memicu ketidakadilan yang lain kesewenang-wenangan itu hanya akan memunculkan kesewenang-wenangan yang lain itulah pentingnya dunia itu faham bahwasannya keadilan itulah yang nanti akan menjaga orang-orang agar tetap dalam sebuah kebaikan tetap dalam sebuah kedamaian yang kedua Iran punya hak untuk menyerang itu terserah dia karena ini adalah perang ini adalah tentara lawan tentara kita gak bisa membatasi siapa untuk membela Palestine kita gak bisa membatasi aktivitas apa untuk membela Palestine orang-orang yang bukan muslim aja boleh kok untuk membela Palestine apalagi kemudian Iran dan kita tidak mempermasalahkan meskipun nanti kita akan cover soalan syiah dalam video-video mungkin yang lain itu yang kedua yang ketiga teman-teman sekalian yang ideal adalah seluruh kaum muslimin bergerak sebagai umat yang satu itu adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya kita itu beruhuah dengan muslim yang lain dan insya Allah kalau kita semua berada dalam satu kesadaran dan mengusahakan agar tetap kemudian pendidikan tentang Baitul Maqdis ini tetap disampaikan tetap kemudian digaungkan tetap kemudian untuk disebarluaskan maka persatuan kaum muslimin tinggal tunggu waktu saja karena sekarang kaum muslimin sudah bersatu dalam perasaannya mereka sudah bersatu dalam kemudian sentimennya tinggal mereka disatukan dalam sebuah ikatan yang lebih besar lagi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah sahabat ofisial kesimpulan kami tentang serangan Iran ini merupakan suatu pukulan yang bagus bagi negara Israel agar mereka tidak semena-mena terhadap umat Islam khususnya yang ada di Palestina Nah apalagi mereka sudah mengambil tanah milik orang-orang Palestina dan menguasainya dengan kata lain mereka telah menjajah Palestina secara paksa tentunya dan adanya serangan Iran seperti ini membuat Israel berpikir ulang agar tidak melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori semena-mena atau semena-mena lagi di wilayah Gaza dan Palestina tentunya Nah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih